Hai semua kali saya bikin easy cheesecake ini dia eh cheesecake cheesecakeers habis lihat gambar cheesecake nah ini untuk membuatnya pertama kita siapkan doatnya lebih lebih efektif kalau pakai chopper masukkan 100 gram keju cheddar 1 kuning telur 100 gram plus 3-4 sendok makan tepung terigu dan ini 100 gram mentega tawar nah kemudian ditutup pasangkan alatnya dipencet-pencet-pencet kayak biasa nih saya pakai choppernya mitochiba CH100 nah kenapa pakai chopper karena lebih mudah ketika kita mau menghaluskan keju sekaligus mengaduk mentega dan tepung nah selanjutnya ini kita keluarkan lalu taruh di atas talonan yang sudah dialas dengan ini plastik lalu dilipat seperti ini nah selanjutnya ini ditekan untuk menyatukan adonannya kemudian disimpan di dalam lemari es selama kurang lebih 30 menit nah setelah 30 menit ini adonannya itu masih agak terlalu basah jadikan resep asinnya itu 100 gram tepung terigu jadi sambil di apa dibentuk atau digilas ini saya taburi juga dengan tepung terigu lebih banyak ini tepung terigunya jadi kira-kira penambahannya 3 sendok makan nah selanjutnya ini digilas seperti ini lalu dipotong menggunakan pemotong pasta nah selanjutnya ini dipindahkan ke loyang yang sudah dialas dengan kertas baking lalu dikasih bolong-bolongan menggunakan sedotan biar kelihatan seperti keju ya nah ini hasil akhirnya ini tuh agak-agak terlalu rapuh ya jadi kayaknya sih penggunaan kuning telurnya diskip aja terus mungkin tepungnya juga harus ditambah nah itu ditaburi lagi dengan keju parmesan nah ini setelah dipanggang selama kurang lebih 15 menit ini dia hasilnya saya memanggang menggunakan api atas bawah di suhu 180 derajat celcius 5 menit pertama lalu turunkan ke 135 derajat celcius sampai ke coklatan tapi ini dari segi rasa asik enak banget pokoknya harus banget dicobain cheesy kemudian lumar gitu di mulut gampang bikin ya salam mencoba